Halo mam, hai semua Assalamualaikum Terima kasih ya mam sudah mengklik video ini Nonton dulu videonya sampai selesai Kemudian tekan tombol subscribe Nyalakan notifnya Klik tombol like, komen Dan share ke media sosial Yang teman-teman punya Follow juga ya mam IG aku supaya kita makin akrab Lagi Oke mam, di video kali ini Aku mau masak Untuk sarapan Jadi ini ada ayam Ayamnya ini bagian Bagian Apa ya mam, daging-daging Sebetulnya aku kurang suka Ayam bagian daging, lebih suka Bagian tulang-tulang Tapi ini ada beberapa yang bagian tulang Campur gitu sih, sebelumnya udah aku Ungkep dulu mam, ayamnya aku rebus Kemudian aku simpan Di freezer, ini ada kacang buncis Udah aku cuci bersih Udah dipotong-potong Potongnya panjang-panjang gitu ya mam Kemudian ada santan beku Nih, enak banget loh mam Masak pake santan beku Jadi gak perlu ribet-ribet lagi Mares-mares kelapa Dan ini dia bumbunya Kalau udah ada santan Tau dong mau Aku mau masak apa ya Ini aku mau masak gulai ayam Ini bumbu gula Jadi bumbunya gak terlalu komplit Aku pake apa yang ada aja Ada cabai setan Kemudian bawang merah Bawang putih Ada lengkuas Kemiri Kemudian ada daun salam Sama daun jeruk Ini nanti aku blender Sebagian Yang udah daunnya Nanti dicemplungin gitu aja Udah mam Lanjut ke proses Pemasakan Atau proses memasak Ini aku pake Pake pan bolder Yang kecil ya mam Biasa untuk aku Masak gulai Atau masak soup gitu Ini enak banget Jadi ini bumbu-bumbunya Tadi udah aku blender Kemudian aku Tumis dulu mam Tanpa minyak Supaya airnya menyusut gitu Dan disebelahnya itu Panci aku ngerebus air Aku kasih sedikit garam Ntar aku mau rebus Si buncis tadi mam Jadi rebus selayang gitu Buncisnya Karena aku masih Suka banget sama Sayuran yang Masih crunchy gitu Udah Setelah airnya menyusut Ini aku kasih minyak Minyaknya sedikit aja Gak perlu terlalu banyak Ke apa Bumbu yang tadi Udah tinggal digoreng aja Ditumis Sampai aromanya itu Wangi banget Jadi ini gulanya Simple Tapi rasanya Nampal banget mam Tuh Pokoknya ditumis-tumis Kayak gini Udah Kemudian ini dimasukin Daun jeruk Daun salam Lengkuas Sama Serai Sedikit Cuman ada Bumbu-bumbu Sederhana Di rumah aku Kalau teman-teman Punya bumbu yang Komplit Boleh Ditambahin aja Cuman disini Aku apa yang ada Itu yang aku pakai Gak mungkin dong Subuh-subuh Aku ke warung Untuk cari bumbu Ya mam Rasanya Mustahil banget Udah Ini Kemudian Kalau udah Bumbunya Kalau udah Wangi banget Langsung aja Dimasukin ayamnya Jadi ini ayamnya Sebelumnya Dari freezer Cuman malam tadi Malam sebelum tidur Udah aku turunin Keciler Tapi Subuhnya Masih Lumayan Membeku Yaudah deh Karena ini ayamnya Udah diungkep dulu Sebelumnya Yaudah Gak apa-apa Karena gak perlu Harus dicuci-cuci Gitu Langsung aja Aku cemplungin Ntar bakalan Air Bakalan Berdry Apa sih artinya Gimana ya Bahasanya Pokoknya gitu deh Bakalan mencair Nah Seperti itu Lanjut Itu Setelah airnya Mendidih Aku masukin aja Buncisnya Nih mam Jadi aku sambil Ngaduk-ngaduk Ini ayamnya Sembari Mencair Gitu Udah ini mam Udah mencair Tuh Udah sendiri-sendiri Dia Tidak bergabung Lagi Si ayamnya Ini ayamnya Sebelumnya Udah enak ya mam Karena Udah diungkep Gitu Dan kacang buncisnya Alhamdulillah Sudah mateng Lanjut aja Aku sajiin Ke Mangkok Atau ke piring Saji Seperti ini Ya mam Ini Kacang buncisnya Udah hampir Tiga mingguan Tapi alhamdulillah Masih bagus Kalau teman-teman Pengen nyimpan Kacang buncis Satu bulan Juga bisa loh mam Karena Nggak mudah busuk Dan Milihnya pun Yang masih Segar gitu mam Disimpan lama Bakalan Masih tetap Enak deh Untuk direbus-rebus Kayak gini Ini enak Rasanya tuh Manis Gitu Tara Sudah selesai Kacang rebusnya Ini tinggal dihidang Ke Ya tinggal dihidang Ke Meja Saji Nih Jadi favorit suami aku tuh Sayur rebus-rebusan Kayak gini Salah satunya Kacang buncis Wortel Kayak gitu-gitu deh Udah Ini tinggal ditambahin Bumbu-bumbu aja Seperti gula Garam Kalau teman-teman Mau ditambahin Kaldu instan Boleh Kayak Kaldu ayam Kaldu jamur Kaldu sapi Kaldu Apa lagi mam Pokoknya Kaldu-kalduan deh Yang bakalan Bikin Masakan Makin enak Banget Ini karena tadi Bumbunya udah Lumayan banyak Udah Bumbu gula itu kan Rasanya udah lengkap Ya mam ya Tapi Aku gak terlalu lengkap Jadi yaudah Gak apa-apa Dan aku pun gak pake Kaldu instan Aku pake gula garam aja Itu udah enak banget Menurutku Kemudian lanjut Ini santan bekunya Lanjut aja Aku masukin Karena kan ayamnya Tadi sebelumnya Udah diungkap gitu mam Jadi gak perlu Direbus yang terlalu lama Udah enak aja itu Ayam udah ada rasanya Dan udah empuk Ini tinggal nunggu Beberapa saat aja Gak sampai 5 menit juga Mam Nunggu ini santannya Sampai mencair Sebentar banget sih Kalau menurut aku Ini ntar Bentar aja Udah mencair Tinggal diaduk-aduk Kayak gini aja Diaduk-aduk Simple Atau didiemin juga Gak apa-apa Mam Sampai dia mencair Gitu Ini udah mulai mencair Ya mam Santannya udah keluar Ini aku gak pakai Kunyit lagi Masaknya mam Karena tadi pakai Cabai setan Jadi udah Berwarna gitu Kuah dari gulanya Sudah ini tinggal diaduk-aduk Simple Kemudian disiram-siramin deh Itu si batu esnya Si batu esnya Si santan bekunya Ntar nunggu sampai Mencair semuanya Tinggal ditunggu sampai Mendidih Nih mam Beberapa menit Kemudian Udah Ini udah Mau apa Semua Tuh Tinggal segitu Mam Cepat banget ya Rasanya Mencairnya Ini tinggal diaduk-aduk Gini aja Kalau masak gulai Biasanya aku selalu Ngaduk-ngaduk terus Mam Aduknya ya slow aja sih Gak perlu yang terlalu heboh Supaya Santannya itu Gak pecah Karena Kalau gulai Didiemin aja Sebelum mendidih Itu bakalan pecah Santan gitu mam Dan menurut aku Itu gagal Dalam memasak gulai Pokoknya Diaduk-aduk Pelan-pelan gitu aja Sampai mendidih Kalau udah mendidih Didiemin ya gak apa-apa Kayak Sesekali gitu aja Diaduk Udah ini Udah mulai Mendidih Kayak gini Udah mulai panas Ini gantian suami aku Yang ngaduk Jadi suami aku tuh Suka bantuin Kalau aku lagi masak Mama Apalagi masak gulai Itu suka Ngerepotin deh Ngerecokin Apa sih namanya Pokoknya Ya suka ikut-ikutan deh Ikut-ikutan masak gitu Katanya mau bantuin Yaudah Biasanya aku suruh Ngadu-ngadu aja Tapi kadang malah Untuk mainan Kayak gitu Udah ini Tinggal ditunggu Sampai mendidih Kemudian dikoreksi Rasanya Apa yang kurang Kalau kurang Asin Tinggal ditambahin Garam Kurang gurih Tinggal ditambahin Gula atau Kaldu instan Tuh Jadi ini gulai ayam Simple banget Nah ini dia mam Udah selesai Ada gulai ayam Ada lontong Ada buah naga Kemudian Sayurnya juga Udah Siap Tuh buncis rebus Jadi ceritanya Mau sarapan Lontong Pakai gulai ayam Oke mam Sekian dulu Video dari aku Mudah-mudahan Video yang bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Terima kasih Yang sudah menonton Sampai selesai Jumpa lagi Di video-video selanjutnya Salamanis Dari kami mam Lilis Andi Assalamualaikum Bye-bye